selamat menikmati tujuan pembelajaran 1. siswa dapat mengulang apa yang didengar dari video pembelajaran dengan suara lantang 2. siswa dapat mengulang apa yang didengar dari video pembelajaran dengan pengucapan bahasa Inggris yang benar 3. siswa dapat merespon apa yang didengar dari video pembelajaran secara lisan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran daring pada hari ini hari ini kita akan mempelajari bab 1 pembelajaran 1 things in my school artinya benda di sekolahku apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini baiklah anak soleh sebelum belajar kita berdoa dulu doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkon tayiban wa'amalan mutakabbalan hello everyone how are you today hai semuanya apa kabar kalian hari ini pada kesempatan kali ini ustazah akan membahas materi things at school atau bahasa indonesianya adalah barang-barang yang ada di sekolah mari kita bagi dulu materi ini ke dalam 3 bagian yaitu yang pertama things in the school bag yang kedua things in the classroom yang ketiga rooms in the school kenapa? supaya kita gampang mengidentifikasinya mari langsung saja kita simak vokabularinya berikut ini sekarang perhatikan benda apa saja yang biasa ada di dalam tas sekolah pencil artinya pencil pen artinya pulpen eraser artinya penghapus correction pen artinya tip X pencil sharpener artinya rautan pensil ruler artinya penggaris cutter artinya pisau kecil pencil case artinya tempat pensil lesson book artinya buku pelajaran book artinya buku drawing book artinya buku gambar color pencil artinya pensil warna binder artinya binder skisor artinya gunting marker artinya spidol compass artinya jangka stapler artinya hektat selanjutnya perhatikan lagi benda-benda apa saja yang ada di kelas desk artinya meja chair artinya kursi blackboard artinya papan tulis hitam whiteboard artinya papan tulis putih eraser artinya menghapus cupboard artinya lemari computer artinya komputer screen artinya layar untuk proyektor air conditioner artinya pendingin ruangan fan artinya kipas angin bookshelf artinya rak buku notice board artinya mading map artinya peta global artinya global bowl artinya bola selanjutnya perhatikan kosa kata ruangan yang ada di sekolah canteen artinya kantin library artinya perpustakaan teacher's room artinya ruang guru office artinya ruang kepala sekolah classroom artinya ruangan kelas laboratory artinya laboratorium school yard artinya lapangan sekolah toilet artinya toilet sekarang ayo perhatikan beberapa contoh kalimatnya berikut ini my teacher writes in the whiteboard using a marker artinya guruku menulis di papan tulis putih menggunakan spidol there are two pens in my pencil case artinya ada dua pulpen di dalam tempat pensilku we clean our classroom everyday morning artinya kami membersihkan kelas setiap hari di pagi hari we can borrow some books in the library artinya kami bisa meminjam buku di perpustakaan the students usually eat in the cantine artinya murid-murid biasanya makan di kantin coba kerjakan latihan soal di bawah ini number one the headmaster works in his artinya kepala sekolah bekerja di a. classroom b. office c. toilet d. library the correct answer is jawaban yang benar adalah number two the students borrow some books from artinya siswa meminjam beberapa buku dari a. library b. classroom c. flag ceremony d. laboratory the correct answer is jawaban yang benar adalah number three Farid don't play in the classroom artinya Farid jangan bermain di dalam kelas jawaban Farid yang seharusnya adalah a. thank you b. buy c. i'm sorry d. i'm fine the correct answer is jawaban yang benar adalah number four the students are studying in the artinya siswa belajar di a. canteen b. classroom c. office d. toilet the correct answer is jawaban yang benar adalah number five we have flag ceremony on artinya kita melakukan upacara pada hari a. sunday b. monday c. tuesday d. wednesday the correct answer is jawaban yang benar adalah selamat mengerjakan cukup sekian materi kita untuk things at school kali ini semoga dapat membantu pembelajaran kalian dalam bahasa inggris mohon diampunkan kepada Allah jika terdapat kesalahan penulisan barakallahu fiikum setelah selesai belajar silahkan anak soleh baca doa kafaratul majalis subhanakallahumma wabihamdik ashadu alla ilaha ila anta astagfiru kau atubu ilaik jangan lupa solat lima waktu ya anak soleh sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar nantikan video pembelajaran kedua pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat untuk semuanya allahu akbar thanks for watching see you on my next video selamat menikmati